PANGDAM SATU BUKIT BARISAN PANGDAM SATU BUKIT BARISAN MAEJEN TNI FADILAH yang diwakili IRDAM SATU BUKIT BARISAN KOLONEL INFANTRI WISNU SIDARTA pimpin upacara penyambutan Satgas YONIF 121 Macan Kumbang dalam rangka purna tugas operasi pengamanan perbatasan darat Republik Indonesia Papua Nugini di sektor utara tahun 2018. Satgas PAMTAS YONIF 121 Macan Kumbang yang berkekuatan 450 personil dengan Komandan Batalion Letkol Infantri Emir Faisal telah menunaikan tugas PAMTAS selama 10 bulan. Pasukan yang berjumlah 450 personil ini tiba di pelabuhan belawan dengan menggunakan KRI Teluk Bintuni 520. Dalam acara penyambutan, PANGDAM yang diwakili IRDAM SATU BUKIT BARISAN terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung untuk melakukan penyambutan karena adanya tugas pengamanan VVIP kunjungan RI1 dan Ibu Negara di Kota Pekanbaru, Riau. Namun PANGDAM akan mengunjungi ke 450 personil tersebut di home base sekembalinya dari persenian Satuan Terintegrasi di Natuna Kepulauan Riau. IRDAM SATU BUKIT BARISAN menjelaskan bahwa upacara penyambutan ini merupakan bentuk penghormatan dan perasa bangga sekaligus sebagai wujud rasa syukur serta penghargaan komando kepada prajurit Satgas YONIF 121 Macan Kumbang yang telah berhasil menyelesaikan dan melaksanakan tugas secara profesional dalam menjaga integritas NKRI dari ancaman dan berbagai aksi yang mengganggu keamanan perbatasan darat Republik Indonesia Papua Nugini di sektor utara. Dikip tidur beraya dari Kota Pekanbaru San, kembali dari penugasan komerasi di Papua selama 9 bulan disana. Ada berapa personil Pak yang didatangkan disana? 450 orang mereka berangkat dan kembali juga untuk 450 orang. Penugasannya sudah berapa lama Pak? Penugasannya sudah berapa lama Pak? Sudah 9 bulan di sana. Jadi harapan Bapak kepada TNI bagaimana Pak? Harapan kami dengan penugasan mereka di sana, sudah memberikan kontribusi baik kepada masyarakat yang ada di sana, berguna bagi masyarakat, dan juga ada beberapa asir operasi yang sudah dilaksanakan di sana, diantaranya ada menjaga perbatasan, kemudian juga menemukan beberapa senjata-senjata rakitan yang selek-olek, kemudian juga pemberantasan atau penyelupan, baik teman-teman, sepuluh buku kayu, itulah yang dilaksanakan di sana, sehingga diharapkan untuk perbatasan di wilayah Pak Kuala ini. Dari Sumatera Utara, Parsawran Sitorus, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!